Inilah fakta-fakta lain seputar kasus Reinhardt Sinaga yang bisa citerkumpulkan untuk saat ini, termasuk percakapan WhatsApp dengan teman-temannya dan pendapat dari pihak kepolisian Manchester. Terima kasih. Kalo bisa dapet banyak cowok straight sih, Shay? Reinhardt tertawa. Maksud lo yang kayak gini? Tanya Reinhardt sambil mengirimkan foto seorang korban. Tuh kan, ada aja yang baru, sahut temannya. Temannya tampak terkesan dan memberikan komentar lagi. Gilang, Shay. Tiap minggu bisa dapet cowok straight. Dengan bangga, Reinhardt menjawab, Take a sip of my secret poison. I'll make you fall in love. Temannya tertawa. Saat itu temannya belum tahu tindak kejahatan yang dilakukan Reinhardt. Siapa yang menyangka laki-laki semanis dan ceramah Reinhardt ternyata adalah seorang pemerkosa berantai? Seorang perempuan yang dulu sempat dekat dengannya, sebelum penyerangan seksual terjadi, bercerita bahwa Reinhardt menganggap dirinya agak mirip Peter Pan. Karena dia kelihatan muda dengan tingkah laku yang juga tampak lebih muda daripada umur sebenarnya. Temannya itu juga bilang Reinhardt adalah laki-laki yang narsis dan naif. Lahir di Jambi tanggal 19 Februari 1983, Reinhardt adalah anak dari keluarga kaya raya. Bapaknya seorang bangkir dan pengusaha, jadi tentu saja mampu mengirim anaknya untuk kuliah di luar negeri. Reinhardt memang sangat menikmati kehidupan sebagai mahasiswa. Meskipun demikian, menurut dosen di kampusnya, prestasi Reinhardt termasuk biasa saja. Bukanlah mahasiswa yang tergolong jenius. Tahun 2012, dia mulai kuliah di University of Leeds untuk mengambil gelar PhD dan membuat disertasi yang berjudul Sexuality and Everyday Transnationalism South Asian Gay and Bisexual Men in Manchester. Reinhardt juga dikenal sebagai orang yang rajin beribadah. Reinhardt sering bercerita kepada teman-temannya di grup WhatsApp tentang apa yang dilakukannya bersama para laki-laki muda yang diklaimnya sebagai hubungan atas dasar suka sama suka. Reinhardt sering pamer atas keberhasilannya dalam menaklukkan para laki-laki itu. Yah, dia dulu emang cowok straight, say. Sebelum kami berdua bangun dalam keadaan telanjang, katanya dalam pesan WhatsApp. Gue emang gak dapet ciuman tahun baru, tapi gue udah dapet dong hubungan seks pertama tahun 2015 ini. Hubungan seks yang dimaksud Reinhardt adalah dua pemerkosaan yang dilakukan di apartemennya di Manchester pada malam tahun baru 2015. Gue ketemu dia di nightclub factory, sebelah apartemen. Cowok normal, umurnya 22, jago main sepak bola. Tapi tahun 2015 ini, dia bikin terobosan masih ke dunia gay. Uja Reinhardt sambil memberikan emoji tertawa. Pesan-pesan WhatsApp seperti ini terus berlanjut. Lain waktu, dia bercerita tentang satu mahasiswa yang ikut ke apartemennya. Mahasiswa yang berumur 19 tahun itu ribut dengan pacarnya, seorang mahasiswi yang kata Reinhardt menjengkelkan. Pacarnya nelponin terus, marah-marah. Akhirnya si cowok matiin HP-nya, say. Gue sama dia lanjut seneng-seneng dong. Eh, ternyata paginya gue baru tahu si pacar yang menjengkelkan itu nasih tahu ke keluarga cowoknya, temen-temennya, polisi, kalau cowoknya hilang. Teman Reinhardt merespons. Lari gisai, ntar lu ditangkep. Reinhardt melanjutkan. Ibunya hampir nangis. Polisi menyangka gue maksa satu cowok untuk kinep di sini. Hahaha. Reinhardt tertawa. Pada kenyataannya, tentu saja Reinhardt telah memperkosa laki-laki itu. Temannya menanggapi lagi. Tapi dia kan dapat lo sebagai hadiah hiburan, say. Reinhardt menimpali. Iya dong. Dia datang ke orang yang tepat. Hahaha. Drama, drama. Gue jadi kasian lihat cowok itu. Teman-temannya ikut tertawa. Mereka bahkan memuji Reinhardt. Kata mereka, Super Ray menyelamatkan cowok-cowok straight dari pacar mereka yang mengerikan. Hari berikutnya si korban datang bersama pacarnya agar Reinhardt bisa menjelaskan apa yang mereka lakukan pada malam itu di apartemen Reinhardt. Mahasiswa itu sama sekali tidak tahu dan tidak ingat bahwa Reinhardt telah memperkosanya. Bahkan merekam semua adegan. Reinhardt bilang dia membantu si korban dan mengizinkannya tidur di tempatnya. Dia psikopat. Ujar seorang detektif setelah menghabiskan waktu berjam-jam menginterogasi Reinhardt. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan, simpati, atau empati. Dia berpenampilan rapi, terawat, dan tutur katanya lembut. Lanjut si detektif. Tidak ada penampakan stereotip seorang pemerkosa berantai pada dirinya. Karena itulah dia berhasil melakukan kejahatannya selama bertahun-tahun tanpa diketahui orang. Saya yakin dia termasuk psikopat. Kalau dia bukan seorang yang narsis dan psikopat, pasti dia akan mengakui apa yang dilakukan dengan bukti-bukti seperti itu. Reinhardt yang dikenal sebagai orang baik, ramah, dan disukai oleh teman-temannya, ternyata seorang predator seksual. Teman-temannya sekarang shock setelah tahu Reinhardt menjadi terdakwa kasus pemerkosaan terbesar di Inggris. Detail kasus ini diumumkan di Inggris setelah empat tahap persidangan berakhir dengan vonis hukuman penjara seumur hidup. Bunyikan lonceng, like, komen, dan share. Terima kasih. Terima kasih.